Jukri Warga Kelurahan Keraton Martapura tergeletak di tengah jalan veteran Kelurahan Keraton Martapura setelah tertabrak roda 2 motor metik dari arah Martapura ke Sungai Sipai, Kamis malam. Beberapa saat kemudian, tim relawan banjar datang dan langsung memberikan pertolongan pertama dan mengevakuasi Jukri ke rumah sakit Ratu Zaleha Martapura. Sementara pengendara motor metik, Abdul Rojak juga mengalami luka di bagian kepala setelah terpenta beberapa meter. Oleh relawan juga dilakukan pertolongan yang sama. Menurut saksi mata, Jukri menyeberang untuk pulang ke rumah setelah dari warung. Sementara dari arah Martapura melaju motor metik yang dikendarai Abdul Rojak dan langsung menabrak Jukri. Oh, Bapak tadi pas menyeberang. Adik itu langsung dari sana, terus langsung nabrak Bapak tadi. Bapak tadi langsung terkapar. Pihak kepolisian yang datang langsung melakukan olah TKP sementara motor metik memiliki Abdul Rojak diamankan ke unit Laka Polres Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Yeni Amidi, Banuatipi.com melaporkan. Tidakar, Yeni Amidi, Banuatipi.com melaporkan. Tidakar, Yeni Amidi, Banuatipi.com melaporkan.